Masyarakat di sekitar sini setengah hati, telah hancur setengah hati Saya yang berbicara warga lokal, asli dan lahir di sini Dan saudara-saudara saya yang dari Timur, kami sudah menyatu, menjadi satu Hanya disayangkan bahwa saudara-saudara saya yang ada di sekitar sini Memang betul, mereka setengah hati Karena lahan yang mereka tempati itu tidak betul statusnya Dan kami yang lokal di sini juga setengah hati Terus keren, kami lokal mengklaim lahan yang ada Hanya, kami mau sampaikan di siapa Bapak Bupati tidak ada respons sedikit untuk menyelesaikan masalah ini Sehingga kami juga kadang bisa saling menyinggung agar sampai ada masalah Dan pernah ada masalah, itu Bupati lepas kendali Dia bilang nanti kamu uruskan Jadi pikiran saya, seolah-olah Bapak Bupati Belu Sengaja melepaskan dan sengaja mengaruh dombak kami yang ada di sini Semangat naik tanah untuk perumahan Saya adalah pengungsi 99 Saya orang didak Saya urus pengungsi karena itu, saya tahu persis Bagaimana hati Bapak Mama yang ada di sini Saya anggota Dewan, kami selalu turun reses Kami sampaikan ini kepada pemerintah Tetapi, apa jawabnya? Nanti akan ditampung Karena mereka eksekuturnya Mereka pelaksananya Kami cuma menganggarkan Kami tahu bahwa itu ada uang Tetapi untuk periode Kalau Pak Dr. Agus dan Pak Allah Al-Azhar sedar pilih Ini akan kita relasakan Saya janji Kalau status tanah Lahan untuk segala macam sertifikat Nanti kita akan urus Dan kita akan urus sama-sama HOMSnya kita urus sama-sama Kalau raih provinsi ini kan kita bahas Seluruh kejelasan Kita dampingi Kita nolohin 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 Pilih sehati Coblos nomor 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!